Good morning students, today I will explain to you about how to do your work. Hari ini Miss akan memberikan penjelasan bagaimana kalian bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas kalian. Setelah kalian membuka PPT atau PowerPoint English Worksheet, yang perlu kalian lakukan adalah pertama, kalian menghapus judul ini dibuat menjadi nama kalian masing-masing. Misalnya namanya adalah Arif. Nah, Arif kelas berapa Arif? Misalnya Arif kelas 8A. Nah, kemudian setelah selesai baru ke practice. Practice make a dialogue of expression, asking and giving attention. Ya, attention. Oke, nah dialog kalian, kalian buat di sini nih, tinggal klik aja. Kemudian kalian buat dialognya apa, diketik. Nah, gitu. Ya. Kalau sudah selesai yang practice one, kemudian this one. Mention three sentences by using the expression of asking attention. Ya, expression. Ya. Ungkapan asking attention. Ya, meminta perhatian. Contoh kalimatnya apa? Tulis di sini. Ya, tinggal diketik. Nih, ya kan? Bisa kan? Kemudian, yang nomor duanya. Ya, yang nomor duanya juga sama. Nih, seperti ini. Tinggal diklik. Kemudian ketik deh. Nah, gini. Sama yang ketiga juga. Seperti itu. Tinggal ketik tengahnya. Klik tengahnya. Kemudian, dijawab apa jawabannya. Gitu. Ya. Begitu pula dengan yang terakhir. Mention three sentences by using the expression of giving attention. Ya. Kalau tadi asking attention. Yang sekarang ini giving attention. Tinggal diklik tengahnya. Kemudian, putar. Nah. Nah, kemudian bikin deh kalimatnya apa. Gitu. Ya. Ngerti ya semuanya ya. Selamat mencoba. Kalian pasti bisa mengerjakannya. Dan mengirimnya dengan tepat waktu. Oke. Bye-bye.